Pemirsa kita mulai 5 sport zone dari McDonald's East Java Conference. 5 tim basket putra asal Surabaya dan 3 dari Malang akan bertanding di conference playoff. 8 tim ini akan bertanding memperbutkan 3 tiket lolos ke Grand Final 5. 8 tim putra dari McDonald's East Java Conference akan bertanding memperbutkan 3 tiket lolos ke Grand Final 5. Persaingan ini tentu akan sangat kompetitif, terutama mengingat kemenangan di babak pertama playoff belum meloloskan tim ke Grand Final. 2 tim yang menang di semifinal conference playoff dan tim yang merebut tempat ketiga lah yang akan mendapat tiket ke Grand Final 5. Dalam playoff East Java Conference, Universitas Surabaya akan bertemu Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Air Langga akan melawan Universitas Negeri Surabaya, Universitas Macung akan berjumpa Universitas Kristen Petra, dan Universitas Berawijaya akan bertemu Universitas Perlita Harapan Surabaya. Di 5 musim lalu, McDonald's East Java Conference mengirim 2 tim ke Grand Final 5. 2 tim yang lolos saat itu adalah Ubaya dan Unair. Musim ini, 2 tim itu tetap menjadi favorit lolos. Permainan kedua tim teratas di divisi Surabaya ini pun menunjukkan bahwa sulit untuk tim lain di East Java Conference untuk mengalahkan mereka. UMM dan UNESA memiliki tugas berat menghadapi kedua tim ini. Satu tiket terakhir akan dipertarungan di perebutan tempat ketiga, dan tim yang berpeluang memenangkan tiket ini adalah tim yang menang di babak pertama playoff. Di atas kertas, Unibraw yang tidak terkalahkan di divisi Malang sangat berpeluang mengalahkan UPHS dan lolos ke semifinal, terutama mengingat UPHS baru bisa menang dua kali dari tujuh laga mereka di divisi Surabaya. Partai lebih sengit akan berlangsung kalah macung bertemu Uka Petra. Di atas kertas, tim ini akan cukup berimbang. Uka Petra telah menang lima kali dari tujuh pertandingan di divisi Surabaya, sementara macung menang empat kali dari dua pertandingan. Tim manakah yang akan lolos ke Grand Final 5? Kita tunggu jawabannya akhir bulan Januari mendatang.